Ketua Umum PDI Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri menegaskan figur yang ditunjuk sebagai calon presiden, Capres, tidak hanya untuk kepentingan partai semata. Namun Megawati mengklaim penunjukan Capres juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Megawati menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah menerima kunjungan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan pengurus PAN di kantor PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023. Jadi kalau saya milih orang itu bukan kepentingan PDI Perjuangan saja, tapi kemaslahatan pemerintahan Indonesia terus berjalan, kata Megawati. Presiden kelima R itu juga mengklaim pemilihan Ganjar sebagai Capres bukan sekadar kepentingan partai. Meski dia tak menampik jika sempat meminta Ganjar mengakui sebagai petugas partai. Megawati pun merasa lega akhirnya Ganjar patuh untuk mengakui penunjukannya sebagai Capres hanya sebagai petugas partai. Sadar juga untung beliau nurut. Jadi ya begitu jadi harus makna itu terus dikumpulkan, ini bukan saja kepentingan partai atau perorangan, ini adalah kemaslahatan bagi Indonesia seperti apa ini, pungkasnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.